Assalamualaikum, salam sehat bro saya akan membahas kembali masalah modul timer ini karena ada yang bilang saya kurang terbuka untuk menerangkan rangkaiannya saya kaget juga sebetulnya itu mungkin baru melihat video saya tapi tidak apa-apa jadi kalau tidak mengerti kalian tanya saja dalam saya membahas modul ini ada pertanyaan bang, kabel triggernya pelan-pelan dong kemudian ada kalimat tambahan jangan pelit-pelit memberi ilmu saya kaget juga sebetulnya tapi tidak apa-apa saya terima jadi saya mohon maaf bila saya terlalu cepat menerangkannya bahkan ada pertanyaan masalah modul ini tegangan keluarannya berapa jadi pertanyaan itu sebetulnya benar-benar tidak mengerti saya terangkan modul ini berfungsi hanya sebagai pengatur output atau relay ini relay ini saya misalkan relay relay ini akan aktif bila mendapat trigger atau tidak mendapat trigger tergantung settingannya nanti kita sambil mencoba saja jadi yang ditanyakan juga saya harus mencoba yang 5V ini jadi 5V ini kita bisa gunakan hanya saja pada saat kita menggunakan tegang 5V kita harus mendapatkan trigger dari catu tambahan sebetulnya pakai catu ini bisa tapi nanti kalian harus solder di sini di 7805 nya jadi kalian harus cari 5V nya ini untuk men-trigger paham ya bro? jadi urutannya modul ini 6-30V bisa kita gunakan input dari 6-30V kenapa 6V? karena ini menggunakan 7805 umumnya modul-modul seperti ini menggunakan tegangan 5V contoh di sini ini 7805 nya kemudian untuk triggernya bisa menggunakan bahkan 1,5V sampai 30V karena ini ada input khusus menggunakan optocoupler tapi ini tidak saya bahas saya contohkan saja agar kalian memahami saja jadi triggernya ini groundnya ini ground trigger ini ground input kenapa terpisah? karena tujuannya rangkaian ini kita bisa men-trigger agar relay aktif atau tidak aktifnya dengan cara membuat rangkai tambahan artinya terpisah misal saya contohkan saja ini saya menggunakan yang diminta menggunakan charger seperti ini tadi keluar P1.1 artinya modul ini sudah tersimpan mode P1.1 kemudian sekalian saja saya coba dahulu jadi kita tanpa input tambahan artinya menggunakan sesuai permintaan menggunakan powerbank jadi triggernya itu maksudnya seperti ini rangkaian tambahan saya pasang dahulu kabel triggernya jadi trigger itu ada input seperti ini ada ground jadi kalian pasang saya menggunakan kabel kuning kalian perhatikan jadi ini akan saya terangkan secara perlahan oke yang saya pasang baru kabel ground trigger yang paling bawah dan positive trigger kemudian led indikator ini menunjukkan bahwa relay on artinya relay on itu pada normalinya normally close itu seperti ini jadi kalau nanti saya tunjukkan atau saya tunjukkan saya sekarang misalkan kita ingin menyalakan lampu umpama terlihat 220 volt AC ini contoh saja tentu ada sumber 220 volt AC cara pasangnya tentunya seperti ini kabel yang 1 ini standarnya seperti ini kalian pasang di di com kabel yang 1 di normally open seperti ini ini contoh kasus ini saya hanya menggambarkan relay saja oke jadi kalian pasang 1 di com 1 di no seperti ini jadi alat ini normalnya pada saat relay masih off seperti ini indikator off maka ini masih off belum terhubung jadi kita misalkan ini saklar seperti ini jadi nanti pada saat led menyala indikator menyala maka comnya ini gabung ke normally open paham ya bro maksudnya keterangan bahwa on itu com terhubung dengan normally open baru ini menyala jadi ini contoh untuk 220V AC jadi seperti pertanyaan bahwa modul ini tidak mengeluarkan tegangan hanya sebagai saklar yang dikontrol oleh relay jadi ini bisa kalian ubah misalkan 12V ini lampu 12V jadi fungsinya ini hanya sebagai saklar mudah-mudahan kalian paham oke setelah nyala seperti ini jadi untuk para pemula kalian jangan takut kalian klik-klik saja tidak masalah oke saya contohkan saja misalkan misalkan input 5V ingat bro ini saya menggunakan catu dari charger saya pasang negatifnya jadi tujuannya ini terpisah enaknya kalian perhatikan bila saya beri trigger relay mulai on artinya ini mulai menyala selama 3 detik yang saya set dan langsung off paham ya bro saya ulang seperti ini ininya tidak saya tunjukkan nanti saja akan saya tunjukkan yang menggunakan 12V kemudian oh ya saya coba tegangan terkecil ini sudah saya coba tegangan terkecil sekitar 1,5V jadi trigger itu spesifikasinya tertulis 6 pada kenyataannya pada tegangan 1,5V ini masih bisa kita trigger kalian perhatikan jadi menurut percobaan saya minimum input trigger bukannya 6 tapi 1,5V saya ulang jadi masih bisa men-trigger dan tentunya sampai 30V tidak masalah karena disini ada optocouplernya untuk trigger oke kemudian kenapa saya menggunakan input saya lepas jadi bila kita menggunakan tegangan input misalkan 12V nanti yang saya coba maka rangkaian ini meliwati 7805 untuk mencatu rangkaian ini sedangkan ke output tergantung kita juga mau 220V atau 12V saya contohkan 12V saja dan satu lagi bila trigger gabung dengan tegangan input maka ground nya kalian harus gabung ground input maupun ground trigger disini ada titik solderan titik point untuk disolder jadi kalau sumbernya sama menggunakan input yang disini maka ini kalian sort atau kalian gabung saja menggunakan kabel ground dan ground sama saja saya pasang dahulu oke kalian perhatikan saya akan menggunakan tegangan 12V saya buat pas saja 12V seperti ini dengan beban lampu kemudian agar dapat lampu menyala dengan tegangan 12V tentunya kom ini kalian pasang ke sumber positif kalian perhatikan ini kom saya pasang ke sumber positif kemudian lampu yang satunya lagi positif lampu misalkan ini positif tentunya ini misalkan 12V maksudnya ini input ini positif positif kalian pasang di positif atau di NO kalian perhatikan ini positif input dan ini NO positif terlihat kemudian negatifnya kalian gabung ke negatif input karena menggunakan satu catu maka ground saya gabung antara ground input dengan ground trigger ini trigger saya tidak menggunakan saklar saya manual saja nanti lame bro oke settingnya tidak saya tunjukkan bisa kalian lihat video saya untuk cara setting ini ini bebannya kalian perhatikan ini ground kemudian ini langsung on ini positif kalian cek dan recheck jangan sampai salah oke saya pasang saja sudah menyala dengan mode P1.1 bila kalian membeli modul ini biasanya ada keterangan P1 itu merupakan setelah mendapat trigger relay akan on selama OP jadi ada disini ada OP dan CL dan P1.1 seperti ini mode ini kita lihat modenya P1.1 abaikan jika trigger mendapat trigger kembali kita coba saja kalian perhatikan ini triggernya terlihat ini saya set OP nya 3 detik CL 3 detik untuk semua mode kalian perhatikan saya trigger saya ulang gini tidak pengaruh paham ya bro kemudian P1.2 cara merubahnya tekan sedikit lama set nya kita ubah P1.2 tidak save kita tekan sampai 0 seperti ini jadi ini mode P1.2 ini artinya jika mendapat trigger kembali maka timer akan di reset maksudnya OP saya coba trigger saya coba trigger lagi akan diulang paham ya bro bedanya kemudian kita coba P1.3 jadi kalian coba saja sendiri lalu tekan sedikit lama sampai keluar angka 0 seperti ini kemudian kita lihat P1.3 itu bila diketerangan jika ada trigger relay langsung off saya coba lihat kalau dua kali trigger dia langsung off paham paham ya bro bedanya jadi tergantung keperluan kita coba saja kemudian saya coba 1p.4 ini maksudnya belum ada ini jadi kita lewatkan saja kemudian p2.1 kita coba lihat sudah menghitung baru mulai menyala selama 3 detik ini OP nya 3 detik CL nya 3 detik jadi pada saat mendapat trigger dia timer 3 detik maka akan menyalah 3 detik kemudian kita coba sudah kita coba kalian perhatikan sudah meng-counter saya ulang meng-counter ulang jadi prinsipnya hampir sama oke kita langsung saja ke p3 p3 itu artinya loop loop itu berulang jadi ini saya set di p3 titik 1 kita lihat datanya kalian tekan ini OP nya 3 detik CL CL nya 3 detik loop nya masih kosong kita tambahkan kita buat 3 kali saja ini hanya contoh saja oke kemudian kita save kemudian kita coba kalian perhatikan mulai menyala dan ini akan terulang selama 3 kali sudah selesai kemudian kita coba P titik 2 P 3 titik 2 saya set jadi OP nya ini 0,1 tadi salah lihat kemudian tekan ini CL nya 3 detik ini CL untuk menghilangkan standar detik titiknya kita ubah sampai paling ujung kanan seperti ini kita ubah 3 detik kita lihat datanya loop nya bebas maksimum OP nya 0,1 detik dan CL nya 3 detik kemudian kita save sudah jadi otomatis tanpa di trigger mode 3.2 akan seperti ini terus menerus tanpa henti paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah